Selamat datang di Dapur Canada, please like, share, and subscribe Halo semuanya, jumpa lagi di Dapur Canada Kali ini kita mau buat sapi lada hitam Proses masak yang cepat dan juga rasa yang nikmat Membuat menu ini selalu menjadi favorit keluarga Simak terus videonya untuk tahu cara membuatnya Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan Pertama-tama kita buat dulu bumbu rendamannya Siapkan lada hitam bubuk Lalu tambahkan juga bawang bombay bubuk Dan juga kaldu sapi bubuk Kita juga pakai tepung maizena Lalu pakai juga kecap asin pekat agar warnanya nanti lebih hitam kecoklatan Tambahkan sedikit kecap asin Saus tiram Dan juga kecap manis Terakhir kita pakai jahe dan juga bawang putih telah dihaluskan sebelumnya Aduk semua bumbu rendaman hingga tercampur rata Siapkan 1 kg daging sapi khas dalam yang telah diiris tipis seperti ini Tuang bumbu rendaman ke dalam daging sapi Lalu kita aduk rata Pastikan semua daging terlapisi bumbu Tutup dengan menggunakan plastik celing web atau simpan di wadah tertutup Simpan di dalam kulkas selama 1 malam agar bumbu lebih meresap Kesokan harinya, keluarkan daging dari kulkas Siapkan wajan untuk menumis Lalu kita panaskan minyak sayur dengan menggunakan api besar Setelah minyak cukup panas, kita bisa masukkan daging yang telah dibumbun Tumis selama 3-4 menit Lalu kita bisa tambahkan air Aduk pasal tercampur rata dan didihkan Setelah mendidih, masak selama 8 menit atau sampai daging matang Setelah daging matang, kita bisa masukkan paprika kuning yang telah diiris memanjang Boleh juga kok memakai paprika warna lainnya seperti merah ataupun hijau Lalu masukkan juga bawang bombay kecil yang telah diiris tipis Kita aduk rata kembali dan masak selama 2-3 menit Lalu matikan api Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!